Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Hari ini kita bersama Tangerang Utara News.com. Alhamdulillah kita hari ini ada tema spesial dan kita ke datangan tamu. Sebelum kita memperkenalkan dulu mungkin saya akan menyampaikan tema keburuan podcast secara dasar ini. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari TNI yaitu tepatnya Komandan Rayon Militer 01 Tuluk Naga. Tema yang akan kita angkat adalah seputar tentang menjaga stabilis keamanan wilayah serta penguatan peran Orang Milit 01 dalam penjagaan COVID-19. Ijin Pak Sikit mungkin bisa dibuka maskernya. Biar lebih terlihat gantengnya gitu ya. Jadi sebelum kita ngobrol, Bapak Sikit, apa nih Pak nama lakamnya Pak? Sikit Bawo. Sikit Bawo ya? Iya. Jadi Bapak ini udah berapa lama nih Pak memimpin wilayah Komandan 01? Bapak Sikit Bawo. Saya selama di sini sudah kurang lebih ada tiga bulan. Tiga bulan lah ya? Iya, tiga bulan. Jadi mulai bulan Januari sampai dengan sekarang. Iya. Jadi Pak Sikit, asli mana Pak Sikit? Saya Jawa Timur dari Surabaya topaknya. Surabaya ya? Jadi, apa? Ari-Ari Surabaya. Iya. Bonek-bonek. Bonek. Kita setangkai pasti gitu ya. Jadi kita ini punya tema yang agak berat ini. Karena ini menyangkut keamanan. Karena fungsi TNI terutama di Kodam Jaya ini, salah satu topoksnya adalah menjaga stabil keamanan Ibu Kota. Tangerang ini, Teluk Naga ini kan pinggir Ibu Kota, Pak ya? Jadi masuk-masuk Kodam Jaya. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, apa kira-kira fungsi yang disebut dengan menjaga keamanan Ibu Kota itu apa? Ini bisa diterangkan, Pak. Iya. Pertama, yaitu kita sebagai fungsi keamanan di sini, utamanya di wilayah Mikro Amil Koso Sampai Ternaga. Selama ini kita selalu menjaga keamanan di wilayah bersama tiga pilar. Jadi tiga pilar ini, yaitu kepolisian, yaitu polsek, kemudian ada kecamatan. Dan selama ini kita sinergitas dengan tiga pilar ini sudah bagus. Kita selalu mengadakan patroli bersama, kemudian ada kegiatan lainnya, dan kemudian selalu berkoordinasi apabila ada kejadian-kejadian yang sifatnya urgen atau hal menonjol yang ada di wilayah. Jadi semantara itu, dan masih banyak lagi ke depan nantinya kita berkolaborasi dengan tiga pilar untuk menjaga stabilitas utamanya yang ada di Teluk Naga. Saya ingat pesan daripada pendiri negara kita, Genesul Irman, bahwa kayaknya itu adalah tentara rakyat. Mungkin bisa dijelaskan maksud tentara rakyat apa? Tentara rakyat. Jadi kita ini adalah ada tentara rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi kita pun digaji negara. Dari mana orang yang jadi rakyat? Ya itulah. Setelah kita berbaur dengan masyarakat, dengan rakyat, supaya stabilitas keamanan ini tetap terjaga. Tapi patah-patah itu masih berlaku sama masyarakat? Masih. Masih berlaku. Jadi itu sangat kental di masyarakat, di kita juga. Selama ini kita dengan masyarakat cukup baik. Hubungan kita tetap baik. Utamanya yang jadi tulang penjuru kita adalah babin sal-babin sal yang di wilayah. Babin sal-teritorial ya? Iya. Babin sal-teritorial. Sehingga mereka yang dekat dengan rakyat, dengan masyarakat yang ada sekitarnya. Sehingga bila ada kejadian yang menonjol, mereka lah yang sebagai berat. Ini kan wilayah Bapak kan buah kecamatan Pak ya? Iya. Itu kurang lebih dari Biro Pusat Statistik penduduknya hampir di atas 200 ribu. Iya. Itu kan cukup luas Pak ya? Betul. Dengan jumlah TNI kurang dari 50 Pak? 50? Belum? Satu kuramil. Satu kuramil ya? Kurang dari 50 orang. Itu kurang Pak ya? 13 sama 23 desa itu cukup Pak? Sebenarnya kalau dibilang cukup kurang. Iya. Dibilang kurang karena sesuai dengan TUP kita. Sehingga kita memuatkan situasi artinya kita dengan wilayah, dengan ketebatasan kita itu Babinsa berkolaborasi dengan RT, RW, maupun kecamatan. Bersinergi lah Pak ya? Bersinergi ya. Bersinergi dengan aparat terkait. Strategi Pak dan Ramil untuk penguatan TUPOksi TNI di wilayah Teluk Naga, Kosa Amin ini bagaimana Pak? Dengan jumlah penduduk yang besar ini bagaimana untuk menjaga keamanan wilayah? Kalian kan kita tahu Teluk Naga Osama ini kan bergesekan sekali dengan ibu kota negara. Jakarta, ada Jakarta Barat, Jakarta Utara, ada kota tanggang. Bagaimana strategi untuk supaya fungsi teritorial dan menjaga keamanan itu bisa terwujud? Strategi dari Pak Sikit gimana? Strategi kita yaitu tidak lain yaitu kita harus selalu berkoordinasi. Koordinasi itulah yang penting karena dengan itu kita bisa saling tukar informasi. informasi yang ada di wilayah sehingga apabila terjadi sesuatu hal kita bisa bekerjasama menangani masalah yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita bersinergi lah ya dengan TNI, dengan polisi, dengan pemerintahan daerah. Mungkin kita lihat beberapa waktu lalu ada jajaran Bapak masih aktif pergiatan penjagaan COVID-19 sosialisasi PTKM 2. Apakah masih berlangsung sampai hari ini untuk lihat peramil Tlok Naga? Baik. Untuk saat ini masih berlangsung. Jadi ini adalah program dari Komando Atas untuk percepatan COVID-19. Tujuannya yaitu untuk masyarakat yang belum tervaksin baik vaksin 2 maupun booster. Utamanya sekarang yaitu banyak masyarakat utama yang yang ingin mudik ingin booster. Itu wajib booster Pak ya? Wajib booster wajib. Jadi masyarakat yang belum booster silahkan ke peramil kalau mau booster kita akan membantu percepatan COVID-19. Terkait persoalan keamanan sudah 30 bulan apa yang Bapak rasakan melihat riak-riak wilayah permasa Ibu kuasa ini menurut Bapak. Bapak kan dulu kalau masalah sempat di Jakarta Utara ya? Iya betul. Bapak apa terakhir di Jakarta Utara? Saya disana sebagai pasintel. Oh pasintel ya? Berarti udah apalah ya? Ya salah. Maksudnya apa nih Pak? Yang membedakan fungsi Bapak ketika di Jakarta Utara dengan jarang pakai seragam kali ya? Iya. Sekarang baru pakai seragam ya? Iya betul. Yang ini baru seragam baru. Baru jahit nih. Baru jahit. Yang membedakan tufoksi intel dengan dengan ramah itu Pak? Iya. Jadi kalau sebagai aparat intelijen kita ini kan tufoksi kita di wilayah itu memberikan informasi memberikan informasi kepada satuan di wilayah atau memberikan informasi kepada kalau kita dikodim berarti kepada komandan untuk bahwasannya informasi itu akurat A1 sehingga komandan satuan bisa mengambil langkah-langkah yang harus diambil. Itu sebagai aparat intelijen. sekarang fungsinya komando. Nah ini kalau sekarang sebagai saya sebagai dan ramil itu lebih luas. Lebih luas. Sebenarnya bukan lebih luas. kalau staff intel itu kami saya sebagai pastikan staffnya staffnya daripada dandim. Kalau sekarang dan ramil berarti wilayah yang ada di sekitar itu yang memiliki wilayah di situ. Jadi langsung kasarannya kita itu terjun langsung ke sasaran ke wilayah. Nah seperti itu. Jadi memberikan keamanan kenyamanan kepada masyarakat yang butuhkan. Selama tiga bulan Bapak menjadi dan ramil stabilis keamanan wilayah gimana sampai hari ini terpantau? Sampai saat ini masih kondusif semua terakhir ada tawuran yang tinggal. Ya itu kemarin tapi udah ditangani oleh Fosek udah kita juga sampaikan juga termasuk yang terakhir kemarin di daerah Kosambi kalau nggak salah itu ya rencananya besok itu kami beserta Fosek kemudian Pak Camat bersinergi kemudian orang tua yang apa itu yang tawuran terlibat di tawuran itu dipanggil di Fosek kemudian diberikan arahan kita menyampaikan statement-statement nantinya kepada mereka-mereka itu supaya tidak melakukan lagi karena kan pendidikan sekolah kan cuma 6 jam Pak sisanya kan di lingkungan di luar mungkin karena bisa juga euforia mereka lama nggak sekolah akhirnya mungkin muncul lah itu COD keluar gitu bisa begitu Pak ya bisa juga seperti itu saya terakhir dari dinas pendidikan PTM belum murni lagi 100% Pak tatap muka jadi belum ada ketentuan juga kemarin kan hampir 2 tahun mereka sekolah di rumah tapi bisa juga berdampak jadi mereka udah lama nggak sekolah karena muncul lah mungkin komunitas untuk kumpul-kumpul itu kan kembali ke orang tua mungkin mungkin ada Himawan Pak antisipasi yang sampai terjadi tawuran lagi dari Bapak baik nanti kami selalu kami akan menggimbau kepada masyarakat kepada orang tua khususnya yang punya anak supaya jangan 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 membiarkan anaknya untuk melakukan terlalu kurya itu kan lingkungannya lebih lama jamnya betul jadi jangan sama terjadi tawuran lagi anaknya diperhatikan keluarga untuk saya di Lenteng Agung Jaksel ya ya betul anak Jaksel ya berarti sering staycation berarti oke mungkin ada pertanyaan yang menarik dari mewakili masyarakat sekarang ini kan TNI dulu kan sama sekarang beda dulu kan maaf ya dulu TNI itu masuk ke sospo keamanan murni keamanan murni kita ini udah berganti udah Anda Polri udah sendiri terus TNI angkatan itu kalau pesan Bapak terkait kopi 19 ini kan kita kan masih masih banyak yang belum diboster apakah ada tindakan yang urgent dilakukan untuk percepatan boster dari TNI kami mengimpa kepada masyarakat yang belum melaksana boster supaya supaya melaksana boster karena ini untuk kesehatan kita untuk pribadi kita bukan untuk orang lain kalau kita sehat pasti akan kerja bisa enak dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat itu juga men sana ke parisana itu pepatah Yunani terus saya mau nanya ke bapak ini mungkin agak sedikit ke tupok si bapak karena saya agak puji juga ini bos terkesan galak katanya serem serem bagaimana bagaimana menciptakan TNI yang ramah di mata masyarakat bagaimana cita yang dulu-dulu orang ketemu tentara berarti sering itu hilang hilang itu itu kan stigma sebenarnya mudah sebenarnya jadi kita kalau bahasa dari terditorialnya itu kita harus berbaik-baik dengan masyarakat berbaik-baik masyarakat artinya kita ini sebagai apa di mulai kita tunjukkan apa itu dengan masyarakat itu apalagi kita contoh nih contoh kita di dalam kampung itu ada kegiatan kerja bakti kita bantu babinsa yang ada di sana bantu PRW PRT atau lurah disitulah nanti mereka akan timbul timbul ada kebanggaan bagus orang ini bagus jadi seperti itu jadi kita upayakan dengan begitu terus nanti otomatis masyarakat akan menilai sendiri menilai sendiri wah berarti babinsa atau TNI sekarang tidak seperti yang dulu oke terima kasih Pak Sigit apa nih Pak Sigit Wibowo Wibowo berarti Bapak masih saudara sama Prabowo ada Wowo juga saudara dengan Prabowo dengan Kapolri Pak Sigit juga Bapak ini disini gelarnya SPD Pak Bapak kuliah di mana Pak SPD dulu saya kuliah di Surabaya di apa pendidikan ya di Sarjana Pendidikan apa jurusan apa teknik saya berarti bisa jadi guru juga dong iya karena ikip saya dulu waktu S1 nya S1 nya belum tentara apa selama tentara Pak pada saat tentara saya waktu Mas Gintara saya juga sama Pak SPD cuma saya Sarjana Penggemar Dangdut nah itu jadah ya artinya suatu waktu kalau kita Bapak ada teaching kronik untuk sekolah boleh dong ngajar di sekolah ya kan misalnya ada acara kayak apa itu Pak kayak PPDB apa itu siswa baru boleh dong kita undang saya kan ketua komite di SMA 12 nanti Bapak diundang karena kan Bapak guru SPD rupanya oke terima kasih kesimpulan hari ini bahwa diskusi dengan podcast dengan Pak Sigit Ibo fungsi TNI adalah menjaga stabilitas keamanan ibu kota usaha wilayah termasuk Teluk Naga posami adalah ringnya Kodam Jaya kita harapkan peran aktif TNI juga tidak akan bisa maksimal kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat Pak ya masyarakat polisian pemerintah jadi sinergi mungkin nanti akan ada yang disebut dengan TMMD Pak ya itu salah satu output daripada fungsi daripada menunggal TNI dengan rakyat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya Salam yang saya hormati dengan sekalian Bapak Ibu sekalian hari ini kita berada di sini untuk memasang kegiatan setelah kita mengenakan wawancara ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada pesan pesan dan pesan yang pertama yaitu dalam era saat ini apalagi pandemi tetap menjaga protokol kesehatan jangan lupa 5M kemudian jaga kesehatan tetap kemudian faktor keamanan masing-masing kemudian menjaga apa itu sebenarnya stabilitas keamanan di wilayah bersama-sama dengan pihak keamanan terkait yaitu supaya tercapai tercapai masyarakat keamanan di sekitarnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih